Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Om Swasiyatsu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang sama-sama kita hormati, PLT Ketua Umum Dwi Partai Golkar, Dimisioner Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita, kita berikan aplos kepada Pak Agus, biar cuma tidak sampai 10 hari, yang penting gambar di depan sudah ada PLT Ketua Umum. Yang saya hormati Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, dengan seluruh pengurus Bapak Abul Rizal Bakri, yang saya hormati Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Dimisioner, dengan seluruh Dewan Pertimbangan, Bapak Akbar Tanjung, yang saya hormati Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar, Dimisioner, Bapak Lurus Pingsan Panjaitan, dengan seluruh pengurusnya, yang saya hormati Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Dimisioner, Bapak Agung Laksono, dengan seluruh Dewan Pakar-pakarnya, saya lihat Dewan Pakar ini sangat aktif sekali, meminjalan munas pun kepakarannya terus berlanjut. Yang saya hormati Ketua Dewan Etik Partai Golkar, Dimisioner, Kanda Muhammad Hatta, yang memverifikasi tentang kadar kekaderan saya sebagai Partai Golkar. Yang saya hormati Ketua-Ketua Ormas, Hastakarya Partai Golkar, yang pernah saya ingin menjadi calon Ketua Umum di salah satu organisasi harta karya, yang kemudian saya gagal, karena waktu itu Dew yang menang, yaitu di Ampi. Mana Dew? Mungkin karena saya belajar dari Dew, waktu saya kalah di Ampi tahun 2010, itu saya masih bendah Ragholkar, Papua. Saya datang munas, Dew kebetulan waktu itu beruntung, karena bapaknya adalah Mengkokesra, dan wakil kita Umum Golkar, saya bukan anak siapa-siapa dari kampung datang. Tapi sebagai orang timur, selalu mempunyai prinsip, begitu layar berkembang, pantang surut untuk kembali. Dan kemudian waktu itu, Dew, sahabat saya adalah orang hebat, dan dia terpilih menjadi Ketua Umum lewat sebuah proses kompetisi yang sangat sehat. Sejak itu saya menganggap dia, bahwa dialah sahabat saya yang hebat, dan patut kita contohi. Pelajaran itu mengingatkan saya 14 tahun lalu, sebagai kader Golkar yang mempunyai doktrin perjuangan, ternyata pelajaran itu saya tidak pernah terhapus dalam ingatan saya. Saya tahu betul, dan saya mulai menukukan keyakinan saya, saya kalah di Ampi, tapi suatu saat saya akan kembali ke Slippy untuk memimpin Partai Golkar. Itulah sejarahnya kira-kira, dan memang Golkar ini tidak bisa kita hindari, bahwa memang ada proses kolaborasi yang efektif dengan pemerintah. Karena dulu kalau Dev tidak didukung oleh tujuh gubernur, belum tentu Dev menang, jadi Ketua Ampi. Jadi jangan salahkan saya, kalau kemudian sekarang saya mencoba untuk mengambil hati pemerintah, kira-kira begitu. Yang saya hormati Ketua DPD Golkar Provinsi seluruh Indonesia yang saya cintai, Yang saya hormati Ketua-ketua Golkar Kabupaten DPD 2 Kota yang saya hormati, serta seluruh peninjau undangan Munas ke-11 Partai Golkar, serta hadirin yang berbahagia. Izinkan saya sebelum masuk ke visi-misi, saya mau cerita sedikit dulu tentang sejarah saya untuk berinteraksi di Golkar. Saya waktu berproses di Golkar itu di Papua. Untuk memasuk menjadi pengurus DPP Golkar, sulitnya minta ampun. 2010 sebenarnya niat saya mau jadi Ampi itu untuk bisa masuk di Slippi. Karena apa artinya kita sebagai orang daerah kalau tidak punya jaringan. ternyata kalah saya di Ampi. Untuk membuat haluan saya agar tidak terus terhalang, saya fight di HIPMI. Setelah saya fight di HIPMI, kemudian saya berproses masuk ke pemerintah. Saya bilang, 14 tahun sudah barang ini. Ini momen yang paling tepat untuk kita ikut kompetisi di Partai Golkar. Jadi saya mau jelaskan satu hal. Saya bingung ya. Kalau kita melihat perjalanan Partai Golkar pasca reformasi, senior-senior mohon maaf tolong luruskan kalau saya salah. 2004, Partai Golkar menjadi partai pemenang pasca reformasi. Bang Akbar Tanjung adalah tokoh fenomenal yang mampu membalikan kondisi partai politik yang terpuruk pasca reformasi menjadi partai pemenang. Apa yang terjadi? Pada saat munas di Bali, fight dengan Yusuf Kala, yang juga senior saya. Pertarungan terjadi, Pak JK menang. Pak JK menang pun karena memang ada kedekatan yang pemerintah. Beliau adalah wakil presiden. SBE adalah presidennya. Begitu terjadi selesai, muncul Pak Abruizal Bakri. Fight dengan Pak Surya Palop. Pak Surya Palop pasti waktu itu mendapat dukungan Pak JK. Tapi Pak JK sudah selesai jadi wakil pres. Pak Ical didukung oleh Pak SBY. Dan kemudian Pak Ical juga menang. Setelah Pak Ical selesai muncul Pak Setia Novanto lewat Munaslup. Pak waktu itu posisi Pak Novanto sebagai ketua DPR, dekat sama Pak Jokowi. Alhamdulillah juga menang. Begitu selesai kemudian zamannya Pak Erlangga. Pak Erlangga juga menang karena memang waktu itu dekat sama presiden. Sebagai menteri pendustrian. Nah kemudian saya muncul untuk menjadi salah satu kompetitor. Masahab saya sebenarnya masahab kompetisi. Karena memang sejak saya lahir, kalau tidak berjuang untuk mendapatkan sesuatu rezeki, tidak bisa makan saya. Karena pernah busung lapar waktu saya kuliah. Jadi memang masahab saya masahab kompetisi. Nah ketiga, proses Munas Golkar kali ini, saya dianggap pun mendapat dukungan dari pemerintah. Dan dianggap itu salah. Pertanyaan berikut adalah, kenapa calon-calon terdahulu tidak dinyatakan salah? Kok saya dinyatakan salah? Apa yang membuat seperti itu? Apakah karena memang saya adalah kader dari Vuk Timur yang bukan anak siapa-siapa di Jakarta ini? Apakah memang pengurus DPD satu Golkar se-Indonesia enggak boleh mencalonkan diri sebagai calon ketua umum BPP Golkar? Saya pikir, lewat sebuah pemikiran-pemikiran besar, Golkar dilahirkan sebagai instrumen politik pemerintah dalam pembangunan bangsa. Maka saya pikir Golkar harus kembali kepada kita perjuangannya sebagai doktrin karya-kekaryaan dan suara rakyat adalah suara Golkar. Dalam perspektif itulah kemudian izinkan saya untuk menyampaikan beberapa gegasan besar terkait dengan Golkar ke depan. Bapak Ibu semua, saya berkeyakinan untuk partai Golkar ke depan, untuk bisa melakukan transformasi, harus tetap berpijak pada cita-cita dalam perapa perjuangan. memperpokos semangat karya-kekaryaan, tidak pernah berhenti untuk senantiasa melaksanakan pembaruan dan pembangunan untuk itu. Dalam kepemimpinan partai Golkar 5 tahun ke depan akan dipandu oleh visi sebagai berikut. Transformasi partai Golkar menjadi partai modern yang solid dan mengakar untuk menuju kemenangan. Dalam konteks itulah kemudian saya membagi menjadi dua untuk kita bisa menang. Ada internal dan ada eksternal. Saya dulu waktu menjadi kader Golkar masih mengikuti apa yang disebut dengan karakter des. Saya tidak tahu sekarang masih ada atau tidak itu karakter des. Nah, di dalam karakter des itu kita diajari tentang tata kelola organisasi dan konsolidasi organisasi. Ada mekanisme-mekanisme pengambilan keputusan. Dan karena itu, teman-teman semua, dalam konsolidasi organisasi ke depan, tidak hanya kita lakukan di lewat DPP, tapi juga konsolidasi pada tingkat kecamatan, desa, kabupaten, dan provinsi. Kembalikan musda-musda itu dilakukan di daerah. Jangan lagi dilakukan musda-musda di selipi. Itu menurut saya pelajaran yang harus kita luruskan bersama-sama. Konsolidasi di daerah itu harus terjadi karena itulah kekuatan besar pada partai ini. Partai ini harus menjadi platform perjuangan dan menjadi pelopor pembuat ide. Dan itu sudah terjadi sejak lama. Saya berjanji kepada Bapak Ibu semua, Insya Allah kalau saya terpilih, maka saya akan datang di seluruh kabupaten kota dan provinsi di seluruh Indonesia. Karena yang tahu susahnya daerah, itu hanya orang atau kader yang pernah berproses dari daerah. Setuju? Mekanisme-mekanisme pengambilan keputusan partai tidak boleh dibuat hanya oleh sekelompok orang. Karena PO, Anggaran Dasar, Juknak, Juklak, Juknis, semua sudah ada. Tinggal jangan sampai orang popua bilang tulis lain, baca lain, bikin lain. Saya jujur tidak seperti itu. Ke depan Golkar harus dijadikan sebagai bagian daripada instrumen dinamika berpolitik. Karena Golkar ini tokoh-tokoh Golkarnya luar biasa kecerdasan politiknya. Jangankan kader Golkar. Ovest Boy aja di Slippy pasti punya kemampuan politik lebih tinggi daripada partai-partai baru yang muncul. Ini tukang olah juga. Jadi udahlah kita Golkar ini masing-masing tahu-masing tahu-masing tahu lah. Udah. Nanti kalau kita ada tum, hebat tum, patent tum. Kita keluar sepuluh langkah. Jangan dengar dia, jangan dengar dia. Udah ini. Jadi udahlah kita transparan aja. Kita santai aja. Tidak usah dibuat pusing-pusing. Jadi aturan sudah ada. Ini yang kita pakai. Database. Pengkaderan. Ini harus jalan. Harus penyusahian dengan perkembangan zaman. Sudah ada sosmed. Sudah ada IT. Ini yang kita harus adaptif. Bapak Ibu semua, tantangan kita ke depan dalam konteks konsolidasi internal. Pada 2029, jumlah pemilih itu dari 17 tahun sampai 50 tahun itu 72 persen. Market kita itu di situ. Jadi kalau kita tidak mampu melakukan penyesuaian dalam rangka bagaimana meraih pemikiran mereka dan simpati mereka, maka kita tidak akan bisa menjadi partai yang lebih baik dari sekarang. Karena penentukan pemilih itu oleh mereka sendiri. Dalam perspektif itu, saya ingin membagi menjadi tiga bagian besar nanti ke depan. Yang pertama adalah struktur yang memiliki organisasi dan kepertaian. Yang kedua adalah struktur yang memiliki pemilu. Karena ujungnya adalah kita harus mendapatkan bagian daripada efek elektoral. Nah mungkin kita bikin pokja-pokjanya banyak, saya juga izin dalam forum ini, saya mau menyampaikan pengurusnya tidak usah terlalu banyak-banyak. Di bawah 100. Karena semakin banyak pengurus, bukan kita pikirkan program, kita pikir pengurus. Belum lagi kalau pengurus main bareng itu kan. Kita belum jadi ketua umum, sudah ada yang koordinasi duluan ke komandan-komandan gitu. Golkar, golkar. Tapi kalau tidak seperti itu bukan golkar namanya. Jadi kita buat pemenangan pemilu yang betul-betul terukur. Ada di bidang milenial, ada di bidang pertanian, ada di bidang entrepreneur dan macam-macam. Ini yang kita detailkan. Satu lagi yang kita akan membuat adalah bagian ketiga yaitu ada yang mempublikasikan. Ini yang paling penting. Jadi kalau boleh, fraksi kita di DPR ke depan, itu menjadi perpanjangan tangan partai betul. Jadi harus main bareng ini. Bila perlu satu hari tiga tema, empat tema main bareng ini. Gitu loh. Kalau tidak main, bargaining posisi kita nggak jalan. Jadi kalau tidak ada masalah, ya buat dikit-dikit lah kira-kira. Dan terlalu banyak, nanti pengendaliannya susah itu. Bapak Ibu semua yang saya hormati, untuk itu misi saya ke depan adalah selain dari apa yang disampaikan tadi, adalah kita pingin untuk tidak boleh lagi golkar ke depan adalah faksi A, faksi B, faksi C. Faksi kita cuma satu. Partai Golkar. Udah. Udah lah, gaya-gaya lama ini sudah lah bang, abang semua. Mohon maaf. Udah, saya minta tolong. Udah, 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 udah. Kita sama-sama tahu ini. Saya kadang-kadang mengolah senior-senior. Kadang-kadang senior-senior juga olah saya. Iya. Dan ini semua kan baku tahu kartu semua ini. Jadi kalau bisa, olah saya besok itu usahakan ada sedikit ilmu olah yang baru. Jangan ilmu olah lama, karena sebagian ilmu olah itu saya yang ciptakan. Jadi kalau Pak Dev, besok kita mulai bicara kreatif dikit untuk membuat olahan. Dev, sorry ya, hanya kau yang saya bisa canda soalnya. Karena kau kan ketua umum aku dulu kan, gitu. Tapi sekarang aku yang jadi ketua umum, tenang aja. Maman mana maman? Tenang man, kita bersahabat semua. Database itu penting. Yang kedua adalah database yang tadi disampaikan. Ini harus betul-betul kita lakukan sebagai organisasi modern. Kita gak bisa lagi omon-omon. Kita ini kan jago spekulasi semua. Begitu tanya data, buat angka lamaran semua. Jadi semua mimpi semua. Dan untuk olah mengolah data, Gorkar gak perlu diajarin. Barang tidak ada pun dibuat ada. Judul buku gak ada dibuat, sudah saya baca bukunya. Itu. Jadi ya udahlah, kita. Kalau boleh yang lurus-lurus aja lah. Yang ketiga adalah memperkuat posisi Partai Gorkar sebagai organisasi yang mengandalkan sistem kaderisasi. Ada hasta karya, ada organisasi sayap, ada organisasi-organisasi lain di luar dari kepengurusan. Ini yang kita harus rebut. Dulu siapa yang jadi ketua KNPI harus orang Golkar. Siapa yang jadi ketua HIPMI harus orang Golkar. Organisasi apa saja pemuda harus Golkar. Ke depan kita akan lakukan seperti itu lagi untuk membangunkan kader. Pemustafa ya, Pak Mustafa ya. Tenang, jabatan aman, tenang. Biasa kalau begini, suara tambah kencang itu biasanya ada maunya itu. Bapak Ibu semua, yang berikut adalah saya harus menegaskan dalam forum yang sangat terhormat ini. Sebagai munas, sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi. Maka izinkan saya dan lubuk hati yang paling dalam untuk mengatakan secara tegas dan seterang-terangnya bahwa kepengurusan ke depan program paling pertama itulah menyukseskan pemerintahan Pak Prabowo Gibran. dan berada pada garda terdepan untuk mengeksekusi seluruh program-programnya. Dan juga berada pada garda terdepan dengan partai-partai koalisi lain untuk menjadi benteng pertahanan ketika ada yang main-main baik dari dalam maupun dari luar. Karena ini adalah bagian implementasi daripada doktrin karya-kekaryaan. Dan kita tidak boleh main-main urusan ini. Kita sudah bersepakat, Golkar mendukung pemerintah, jangan pagi mendukung, sore setengah mendukung, malam bikin lain. Ini saya jujur aja. Saya enggak punya kepentingan apa-apa pribadi. Kepentingan saya ke depan adalah Golkar harus lebih baik dari sekarang. Karena itu pemerintahan Pak Prabowo Gibran sebagai kelanjutan daripada pemerintahan Jokowi, Maruf, Amin. Jadi kita harus lebih paten lagi. Soalnya Raja Jawa ini kalau kita main-main celaka kita. Saya mau kasih tau aja. Jangan coba-coba main di barang ini. Ini waduh ngeri-ngeri sedap barang ini saya kasih tau. Udah waduh ini. Dan sudah banyak kok sudah banyak sudah lihat kan barang ini kan. Ya tidak perlu saya ungkapkan lah, tidak perlu. Dalam kontes ke depan sampai dengan bulan November, kita harus menyuskeskan pilkada 2024 dengan hasil minimal 60%. Jadi nanti kita akan turun di daerah-daerah. Dan saya juga berpikir, bukan hanya saya berpikir, tapi setiap partai politik itu pingin untuk menjadi yang terbaik. Kita sekarang menjadi yang terbaik nomor dua. Dan untuk pemilu 2029, kita harus pastikan untuk kompak, berjuang bersama-sama, bergandengan tangan, untuk merebut pada posisi yang paling terbaik. Saya Yaakob banyak kali pidatonya ini. Cukup ya? Bos, dikasih berapa menit ini? Ini Pak Melkila Kalena ini sahabat saya. Jadi padis, soalnya calon ketua umum yang menjadi ketua umum, jadi pasti takut juga untuk di-stop kira-kira. Bapak Ibu, semua yang saya hormati, terakhir saya ingin mengatakan, nanti yang tenis-tenis yang bahasa indah-indahnya nanti kita dirapat saja, saya mau sampaikan satu hal saja. Kita ini harus kompak. Kalau enggak kompak, itu bibit dari luar gampang masuk. Saya punya pengalaman selama lima tahun, sering masuk kepada organisasi yang tidak kompak. Jadi saya tahu betul cara bagaimana membuat partai itu baik, atau membuat tidak baik. Nah, dalam konteks itu, saya hanyalah anak yang baru masuk di DPP, yang insya Allah atas dukungan Bapak Ibu semua, insya Allah kalau saya terpilih, karena belum bisa saya bilang saya terpilih, bisa-bisa kalau pimpinan sidang bawa palu pimpinan sidang terus tidak datang, nggak jadi saya ketua umum. Saya hanya ingin saja, ada apa-apa kita ngobrolin. kita elegan saja, nggak usah pakai gaya-gaya tum, mantap, siap. Ada waktu tum, udahlah gaya-gaya itu sudah lewat itu. Saya sudah melewati masa itu di HIPMI, di umbar-umbar, di sanjung-sanjung, udah lewat itu barang, nggak mempan lagi untuk saya. Jadi, saya mohon dukungan dari para senior, toko-toko Golkar semuanya, sebagai kader yang mau berproses bersama-sama di partai ini, saya mohon dukungan dan nasihatnya. Ini para senior khususnya, memang saya dari kampung Pak, kadang-kadang tetap rumohnya agak berkurang dari orang kota, tapi nggak perlu meragukan kesetiaan dan komitmen saya kepada partai ini. Nggak perlu. Hanya itu saja, karena malam lagi api datu lagi, kita simpan suara juga. Oh, ada pantun, ada pantun. Golkar katanya ada pantun. Ngeri barang ini. Dari Papua mana? Dari Papua? Saya mau sampaikan kepada pengurus DPD 2 dan DPD 1 di seluruh Indonesia. Hari ini saya berada di panggung ini, lewat sebuah proses perjuangan. Kalau hari ini insya Allah bisa kita tuntaskan suatu saat, seluruh kader-kader DPD 2 dan DPD 1 dari Aceh sampai Papua, berhak untuk berdiri untuk memimpin partai ini ke depan. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan pantun. Pergi ke toko membeli dasi. Dijual pedagang dari Minang. Saya datang membawa misi untuk membawa Golkar menang di 2024 pilkada dan menang di 2029 dalam pilek dan pilpres. Burung cendrewasi, burung Papua, ekornya kuning dan indah. Cukup sekian dan terima kasih. Golkar maju terus berjaya. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam Kebajikan. Salam Kebajikan. Terima kasih.